Lumpuhnya pemerintahan Kota Malang, Jawa Timur akibat korupsi berjamaah yang dilakukan 41 anggota DPRD membuat Menteri dalam negeri Cahyokumolo menerbitkan diskresi. Ada tiga diskresi atau kebebasan bagi Kepala Daerah untuk mengambil kebijakan yang dikeluarkan mendagri agar proses pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan. Sudah ada wakil wali kota yang masakan tugas hari-hari, clear sekarang. Nah, permasalahannya kan DPRD-nya itu kan tidak korum. Dulu waktu tidak korum, tidak ada pimpinan, kami sudah memfasilitasi. Tidak ada masalah, bisa. Nah, sekarang hanya empat, maka kami mengeluarkan diskresi dengan dasar undang-undang tadi sudah. Memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk ikut terlibat, dan bisa melakukan peraturan bupati wali kota tanpa harus lewat persetujuan DPRD, itu saja. Atau yang ketiga, memungkinkan, ini kan masih lama, masih sampai September, tahun depan. Apakah bisa dilakukan PAW? Lah, PAW itu kan masih melihat wawah dia belum mempunyai kekuatan dukung tetap. Walaupun mungkin partainya langsung memecat, ada yang dia mundur, ada. Tapi kan, ini kan proses yang lama. Tapi yang penting, pemerintahan tidak boleh terganggu. Tadi sepakat dengan KPK, karena ini jangan sampai nanti timbul di daerah lain. Maka malang ini sebagai contoh, supaya ada diskresi, ada aturannya. Jadi seorang bupati, wali kota, atau pejabatnya, jangan sampai terganggu, mengambil sikap kebijakan. Aturannya ada, ya ada diskresi.